Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 10 hari pertama Ramadan merupakan fase rahmat 10 hari kedua merupakan fase pengampunan dari segala dosa dan 10 hari ketiga fase terbebas dari api neraka Saya, Heijer Sulaiman, mengucapkan selamat menunaikan jubadah puasa Ramadan 1440 Menteri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syedrolun Polsek Kuala Kabupaten Naganraya merilis kasus pencurian ternak kerbau yang selama ini meresahkan warga setempat Polisi ikut menghadirkan tersangka dewe warga Kecamatan Kuala Pesisir Tersangka diamankan polisi setelah terakhir kali beraksi mencuri kerbau milik tim Bambon, pengusaha ternak di Desa Kuala Tuhan, Kecamatan Kuala Pesisir Tersangka ditangkap di Desa Kuala Tuhan, Kecamatan Kuala Pesisir pada Sabtu lalu berikut barang bukti satu ekor kerbau Pada kesempatan ini, Syedrolun Polisi juga menghimbau pemilik ternak untuk lebih waspada dan tidak serta-merta membiarkan ternaknya berkeliaran di tempat umum Pertama kita dapatkan sesuai dengan laporan masyarakat bahwa di Kuala Tuhan ada terjadi pencurian hewan berupa kerbau di pelapor datang ke Kuala Tuhan, melaporkan ada terjadi di dakjar pencurian kemudian setelah itu kita kembangkan, kita periksa saksi-saksi kemudian mengarah kepada saudara Darius bahwa dia telah melakukan pencurian terhadap kerbau-kerbau yang dicuri dua ekor, namun yang baru kita temukan satu ekor yang satu lagi kita tetap berupaya melakukan pencurian karena untuk informasi keberadaan kerbau sampai saat ini dari Sukamakmu, Saadul Bahri, Serambion TV